Pak polisi bersepeda bukan sekedar untuk olahraga, akan tetapi beliau adalah sedang patroli. Inilah patroli polisi bersepeda dari Ditsamata Bolda NTT. Kalau boleh saya tahu ini saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Saya Karel Ribu, pangkat saya ispektur polisi 2, Ipda, kami dari Ditsamata Bolda NTT. Oke Bapak, ini tidak biasanya Pak polisi ini menggunakan sepeda Bapak di Kupang ini, bagaimana ceritanya Pak? Jadi sebenarnya patroli sepeda ini sudah berlangsung beberapa tahun, biasa bagi masyarakat ya. Sehingga melihat polisi menggunakan sepeda patroli dianggap hal yang baru, sebenarnya tidak. Ini kami sudah melaksanakan sudah cukup lama, kemudian harusnya juga sesuaikan, sesuaikan dengan keadaan dari cuaca. Dan sepeda ini kami lebih tambahkan ke depan-kepikiran, ke depan-kepikiran. Kepukiran penduduk, masyarakat, di ruang publik yang beraktifitas dan perusahaan. Pasarannya tentu kaitan dengan wabah virus corona. Kami mengubah untuk terapkan prokes lagi, apalagi kotak-kotak sekarang penyelularan coronanya. Ini keadaan sangat mati. Data yang kami ikuti, aplikasi Jawa, yang kita mengubah kesadaran kita bersama masyarakat untuk terapkan prokes. Minimanya ketika ada dua pun tinggi pakai masker. Pakai masker pun harus yang panah, tutup mulut, tutup hidung kita. Mungkin kita kuat, tapi ada namanya OTG Pak, orang tanpa gejala. Sebenarnya virus dalam tubuhnya, cuma karena visinya kuat, imunitasnya bagus, dia tidak merasa. Tapi ketika nanti dia berinteraksi dengan orang lain, dia tularkan. Dan orang yang tubuhnya lemah itu yang merasakan. Nah, itu makanya kita wati-wati, kita menyadarkan masyarakat, kita sayang diri kita, saya keluarga. Sebaiknya mengikuti yang namanya aturan regulasi kebawasan. Saya kira pemerintah tidak ada yang menyalakan keluarga. Itu melalui kajian penelitian oleh para ahli. Sehingga mereka mau mencoba kebukus, nah itu teruk. Cuma dalam keadaan masyarakat termakan poang. Waktu menyesatkan kita, dan mereka-mereka itu orang yang suka dari pemerintah. Itu kami dari di Samapta, Polda, NTT. Ini rutinitas kami melakukan. Kami patrolinya itu rutin Pak. Ada pagi, ada siang, ada seorang pantaman. Dibagi dalam 4 rej. Seperti paginya kami patrolin sepeda. Lokasinya setiap kelurahan di kota-kota. Berjilir Pak. Berjilir setiap hari. Kemudian masuk ke temukiman-temukiman. Kami mau ingin dengar langsung dari masyarakat. Bagaimana situasi aman dan dikuannya. Nah, dari situ kami bisa mendengar. Kami mendapat informasi banyak. Kemudian kami melaporkan kepada pimpinan. Seperti ini kondisi masyarakat. Situasi kondisi masyarakat di daerah ini. Seperti itu untuk pimpinan kami mengambil kebijakan. Seperti apa ke depannya. Sehingga masyarakat kita ini merasa aman. Dalam melakukan aktivitas. Melakukan kehidupan sehari-hari. Seperti ini Pak. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di lain peristiwa. Terima kasih.